assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan teknisi pesisir channel tutorial ya kesempatan siang hari ini saya akan coba menservice tv panasonic 21 inch ini dengan kerusakan gambarnya berkabut jadi tipis sekali dan berkabut gambarnya itu agak di belakang jadi langsung aja kita coba untuk tv nya ini sudah saya pasang untuk jack rca namun tv ini mempunyai 2 kerusakan yang satunya sudah kita service yaitu gambar gelap di bagian sebelah kiri namun masih ada kerusakan lain yang kali ini saya bikinkan tutorial buat teman-teman apabila membutuhkannya ini langsung kita colokkan aja bro gimana kerusakannya ya ini tv sudah menyala nah jadi kalau kita lihat tv ini nah jadi kalau kita lihat tv ini ketika kita hidupkan gambar hanya tipis ya seperti ini nah jadi kita lihat lebih dekat lagi tipis ya bro jadi kayak di belakang seperti itu di depan ada kabut seperti ini ya jadi tipis kurang begitu jelas kalau kita lihat ya ini untuk tv panasonic model yang lama sekali model jadul ya jadi sering sekali kerusakan seperti ini terjadi pada tv panasonic nah sekarang langsung kita service aja mudah-mudahan kerusakannya seperti biasanya cukup mudah namun alangkah baiknya kita lihat sama-sama bro ya langsung kita bongkar aja kita eksekusi kita cabut dulu bro nah jadi seperti ini untuk isi dalam tvnya ya itu tv panasonic model lama ini mesinnya oke sekali bro ya saya suka dengan tv panasonic ya itu mesinnya sangat kokoh jarang sekali terjadi kerusakan ngepong pada solderan biasanya nah jadi langsung kita cek aja tegangan kita ambil aja dulu mesin tv ini agar gampang untuk penservisannya kita cabut area speaker ya ini konektor bagian speaker dan juga bagian degosingnya agar gampang seperti ini seperti biasa bro oke langkah pertama yang harus kita cek yaitu kita akan tes tegangan pada bagian 185 atau 180 yang mengarah ke bagian RGB di bagian metrik RGB CRT ini ya kita persiapkan apometernya oke seperti biasa prop hitam kita taruh di bagian ground oke kita selipkan seperti ini agar gampang aja ini bebas mau dipasang di bagian ground sebelah mana sekala kita beri di 250V DC dan kemudian tv akan saya hidupkan kita akan tes di bagian tegangan RGB atau 180 disini ya oke ini masih tersisa tegangan karena baru saja kita matikan tv nya ya saya akan colokkan dulu tv nya kita akan lihat tegangan berapa ya tegangan kalau kita lihat disini ini di bagian ilko 250V nya ini kita lihat ya kita lihat lebih dekat nah ini yang mengarah ke bagian kabel atau kabel yang menuju bagian metrik RGB disini ada ilko kita tes ini tegangan normal ya bentar dulu ya kita tes tegangan normal 180 180 175 atau 180 ya kurang lebih ya jadi normal kalau kita kita tes disini tegangan oke jadi tandanya RGB tidak bermasalah nah untuk selanjutnya yang harus kita cek yaitu tegangan pada bagian videonya yaitu yang diambil dari tegangan 180 ini disini ada R kita akan tes tegangan setelah R ini apakah ada tegangan nah jadi disini malah hilang atau min ya oke disini oke setelah resistor kita tes tegangan 0 coba kita di skala 50V DC kita pindah ke 50V DC ini dia kita ukur setelah R kecil yang mengarah ke bagian IC ini tegangan video oke nah malah 0 ya jadi seharusnya ada tegangan di bagian R ini kita lihat R nya di bagian sebelah sini bro ini ilko pada bagian tegangan 180V nya yaitu yang mempunyai nilai 22 micro 250V untuk ilko nah disini ada R kecil ini R nya sudah terlihat kropos ya jadi langsung aja coba kita ganti untuk R ini R ini ya bro ya kalau kita lihat disini R526 ini dia R526 nah ini ada satu R yang seharusnya ada tegangan namun disini tidak ada tegangan jadi saya akan ganti aja langsung ini saya gunakan R150 yaitu dengan warna coklat hijau dan kuning ya ini ini akan saya ganti untuk mengganti R yang disini yang saya kira ini mati oke saya akan tempel di bagian belakang aja bro untuk membuktikannya terlebih dahulu oke kita solder di bagian belakangnya saja sorry bro timahnya habis bro ya ini dia sudah kita solder di bagian belakangnya ya ini dia kita solder di bagian belakang untuk mengganti R R526 ini dia R526 yang ada di bagian ini R nya nah setelah kita ganti kita akan tes setelah R ini apakah sudah ada tegangan kita di skala 50V saja ya oke kita hidupkan TV nya dan kita akan ukur nah sudah ada tegangan sekitar 6V nah kalau kita lihat sudah ada tegangan 6V jadi tandanya kalau tegangan sudah masuk nah sekarang saya akan coba pastikan apakah TV ini sudah normal oke kita masukkan lagi atau kita kembalikan lagi mesinnya bro apakah TV ini sudah normal ya oke kita pasang lagi untuk konektor speaker nya dan juga bagian deducing nya oke kita kembalikan lagi mesinnya kita hanya menambah resistor atau menempel resistor di bagian belakang oke kita masukkan juga jangan lupa untuk mencoba ya ini audio videonya untuk mencoba gambarnya saya akan colokkan setelah pergantian atau penambahan resistor ya bro oke kita lihat apakah sudah oke untuk gambar nah ini dia gambar sudah oke sudah tebal sudah cerah sudah bening bro jadi kerusakannya cukup mudah yaitu kerusakan hanya di bagian R ya R yang diambil dari tegangan 180 ada R kecil nanti teman-teman bisa mencari sendiri diukur apakah setelah R tegangan hilang maka kalau hilang itulah kerusakan di bagian R nya nah mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya ya jadi ini kerusakan TV Panasonic model jadul gambar tipis yaitu kerusakan hanya di bagian R 526 nah mudah-mudahan bermanfaat ada kurang lebihnya saya mohon maaf kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati